Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitternya Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul penunggu jembatan kampus Dan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa di follow juga akun twitter penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Tahun 2020 awal sebelum adanya pembatasan kegiatan publik secara nasional Aktivitas orang di Indonesia cenderung biasa-biasa saja Begitupun kehidupan perkuliahan Berjalan tatap muka seperti biasa Kisah ini dialami oleh salah satu mahasiswa di kampus ternama di Ibu Kota Sebut saja namanya Anton Ia baru saja memasuki semester 3 perkuliahannya Semester yang menurut saya sendiri adalah Semester awal menuju kesibukan-kesibukan kampus Sampai semester-semester berikutnya Anton berasal dari Medan Dan sebagai orang Medan pada umumnya Anton terkenal sebagai pribadi yang punya keperibadian tegas dan berani Anton berkata bahwa ia juga tidak terlalu percaya kepada hal-hal yang berbau klenik atau tahayun Menurutnya itu hanyalah bualan saja Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya Selain harganya lebih murah Ia juga bisa berhemat karena antara asrama dan gedung perkuliahannya ini Terhubung oleh sebuah jembatan Jembatan yang konon terkenal dengan sebuah urban legend wanita bergaun merah Pada suatu siang setelah ia menyelesaikan mata kuliah pertamanya Anton diajak temannya untuk mengunjungi salah satu kafe di pusat Ibu Kota Selain karena kafe tersebut baru buka Ada promo beli satu berarti satu Untuk pengunjung kafe di dua hari pertama pembukaan Kesempatan yang tentu tidak disiasiakan oleh Anton dan teman-temannya Mereka kemudian berangkat dengan menaiki motor Sesampainya di kafe terlihat antrian begitu panjang Sebenarnya ketika melihat antrian tersebut Anton seketika males dan mengurungkan niatnya Tapi temannya tersebut meyakinkan Anton agar tetap antri saja Toh juga tanggung sudah sampai sini Nanggung sama macetnya Ujar teman Anton Anton pun melongos sambil membalas dengan nafas panjangnya Dan dengan raut wajah yang suntuk Ia pun akhirnya mau ikut antri Setelah sekitar satu jaman mengantri Akhirnya Anton dan temannya berhasil mendapatkan masing-masing dua cup kopi Dari kafe tersebut Saat melihat jam tangan Jarum jam menunjukkan sudah pukul 4 sore Anton pun kemudian mengajak temannya tersebut Untuk balik ke asraman Mengingat ia ada kuliah lagi pada jam 7 malam Apasnya saat Anton balik Lalu lintas ibu kota sedang padat-padatnya Ketika banyak orang berkantoran yang sudah mulai pulang Anton menggerutu sendiri Dalam hatinya ia menyesal Mengikuti ajakan temannya untuk antri membeli kopi Kalau begini bisa-bisa Gua telat masuk kuliah nih Gerutunya dalam hati Dengan laju motor yang hanya bisa berjalan Antara 10 km dan itu pun harus sering-sering berhenti Karena memang situasi padatnya Harus lalu lintas Jakarta Saat sore hari Singkat cerita Sampailah Anton dan temannya di asrama Tepat saat azan marif berkumadang Ia kemudian menurunkan temannya dulu tepat di depan asrama Kemudian ia menuju parkiran Untuk memarkirkan motornya Anton sendiri lebih suka berjalan kaki Daripada harus menaiki motor Untuk menuju gedung tempatnya ia kuliah Menurutnya cara tersebut lebih irit bahan bakar Dan menghemat pengeluaran bulanannya Karena sebagai mahasiswa perantauan Berhemat adalah segalanya Begitu ia sudah memarkir sepedanya Dan hendak kembali menuju asrama Ia melihat temannya tadi sedang berdiri Sambil meminum kopi di depan pintu parkiran Lah bukannya lo tadi udah kuantar di depan asrama Kenapa sekarang lo ngikutin gua ke parkiran Pertanyaan Anton tersebut tidak dijawab oleh rekannya tersebut Ia masih sibuk minum kopi Yang barusan ia beli bersama Anton Yaudah gua balik kamar dulu ya Bentar lagi mau kuliah gua Anton berajak Meninggalkan temannya yang masih diam berdiri Sambil tetap meminum kopi Ketika Anton masuk asrama dan akan naik ke lantai 2 Ia berpapasan dengan temannya yang tadi Loh cepet banget lo sampe sini Cepet apaan Lo kan tadi di parkiran Di parkiran apaan sih Iya lo kan tadi di parkiran sambil minum kopi Lo bagaimana sih Ton Jelas-jelas gue tadi lo turunin di depan asrama Kopi gua aja masih utuh dua-duanya Nih kalau gak percaya Sambil menunjukkan dua cup kopi yang masih utuh Anton bingung dengan apa yang sedang dilihatnya Lah terus lo dari mana Ya baru naik ini Kan tadi lo turunin di depan asrama Lah kebetulan tadi ada temen gua lewat Yaudah gua ngobrol bentar sama dia Habis itu masuk Terus ini papasan sama lo Malah lo nuduh gue habis dari parkiran Ngaco lo Terang teman Anton Wajah Anton nampak seperti orang linglung Kalau dia disini Terus yang di parkiran tadi siapa Antara rasa percaya dan tidak percaya Karena baru kali ini Dalam seumur umur hidup Anton Ia melihat fenomena semacam itu Lah mungkin gua lagi banyak pikiran Maklum tugas lagi banyak Yaudah lah gua mandi dulu Mau masuk kuliah soalnya Anton pergi meninggalkan temannya Yang sama-sama kebingungan Dengan sikap Anton Setelah Anton mandi Ia bergegas merapikan diri Dan menyiapkan buku yang akan ia bawa kuliah Apasnya Anton lupa untuk melaksanakan ibadah sholat mahrib Mengingat tinggal 15 menit lagi Kuliah akan dimulai Satu sisi ia pun harus jalan kaki Menuju gedung tempatnya kuliah Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Bahwa gedung asrama tempat Anton ini dihubungkan Oleh sebuah jembatan menuju gedung perkuliahan Tempat fakultas Anton berada Dimana di jembatan tersebut Terdapat sebuah aturan Tidak tertulis Yang mengatakan bahwa Selepas mahrib atau ketika malam telah tiba Siapapun dilarang untuk melewati jembatan ini Peraturan tersebut dibuat Karena konon ada makhluk tidak kasat mata Yang kerap mengganggu manusia Yang melewati jembatan tersebut ketika malam hari Ketika Anton sedang buru-buru Ia dilema Antara lewat jembatan tersebut atau tidak Jika lewat Maka ia harus siap menerima konsekuensi Karena Anton sendiri sudah tahu Ada peraturan tersebut Terlebih lagi keberaniannya sedang goya Tatkala tadi ia berpapasan Dengan sosok yang menyerupai temannya Ketika berada di parkiran motor Namun bila Anton tidak melewati jembatan tersebut Maka Anton harus memutar jalan cukup jauh Yang mungkin dengan berjalan kaki Bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit atau lebih Sedangkan bila dengan menyeberang jembatan Anton bisa langsung sampai di depan gedung perkuliahannya Waktu yang terus berjalan Serta takut terlambat dimarai dosen Anton memutuskan untuk lewat jembatan tersebut Tepat saat baru keluar dari asrama Anton kembali terdiam Dilema dengan keputusannya Kemarin ia masih menjadi pribadi yang berani Serta masih tidak terlalu yakin dengan hal gaib Namun kejadian yang ia alami tadi Membuatnya berpikir bahwa hal gaib itu Nyata adanya Dalam diamnya tersebut Anton tidak sengaja melihat seseorang Berjalan menuju jembatan Anton menjadi agak tenang Ia tidak jadi sendirian melewati jembatan tersebut Pikirnya Saat akan diampiri Orang tersebut sudah berjalan masuk menuju jembatan Dengan sedikit agak tergesa Anton berusaha menyusul orang tersebut Dalam benak Anton Minimal posisi Anton berada di belakang orang tersebut Agar ia bisa meyakinkan dirinya Bahwa ia tidak sendirian kala itu Dan tanpa Anton sadari Anton sudah memasuki jembatan tersebut Anton berjalan agak cepat ketika orang yang ia lihat Kini posisinya sudah agak terlampau jauh Namun semakin Anton mengejar Anton menyadari bahwa langkah orang yang ada di depannya Juga ikut bertambah cepat pulang Setelah merasa agak capek Anton pun menyerah dan akhirnya memilih untuk berjalan saja Minimal ia masih bisa melihat orang yang berada di depannya tersebut Anehnya Anton merasa bahwa ketika ia berjalan melewati jembatan tersebut Langkahnya tidak kunjung sampai diseberang Baik ia berjalan lambat maupun dengan langkah yang agak cepat Padahal seingat dia jembatan ini jika siang hari Ya seperti jembatan penyeberangan pada umumnya Anton merasa jembatan tersebut bertambah panjang Setiap kali ia melangkahkan kakinya Hingga Anton sadar bahwa orang yang tadi ia lihat Kini telah berhenti tepat di ujung jembatan Anton pun sedikit merasa lega tetapi juga merasa sedikit jaga Buat apa dia berhenti di ujung jembatan? Apa kau menungguku? Lambat laun Anton menuju orang tersebut Dalam penglihatannya Samar-samar orang tersebut perlahan tapi pasti Berubah menjadi sebuah sosok yang jika dilihat Sekilas nampak memakai gaun berwarna merah Semakin dekat semakin jelas bahwa sosok itu Juga mempunyai rambut yang panjang Hingga pada momen Anton mengalihkan pandangannya Melihat ke arah bawah Dimana kaki dari sosok tersebut Tidak tampak menyentuh tanah Ketika Anton mengembalikan penglihatannya ke depan Anton akhirnya mengetahui Bahwa sosok tersebut Kini tersenyum menyeringai ke arahnya Sosok penunggu dari jembatan tersebut Akhirnya menampakkan wujudnya Sosok tersebut adalah kuntilanak merah Anton berada dalam ketakutan yang luar biasa Baru kali ini ia melihat penampakan dengan begitu jelasnya Namun karena ada rasa harga diri Keberanian yang tersisa dan ada rasa tanggung jawab Untuk mengikuti perkuliahan Anton berencana nekat untuk tetap melewati sosok tersebut Anton mempercepat jalannya Sambil terus membaca istighfar Astagfirullah Astagfirullah Ketika Anton beristighfar itulah Makhluk itu semakin lantang dalam tawanya Seolah ia tidak kentar dengan zikir yang diucapkan oleh Anton Hal di luar nalar selanjutnya adalah Ketika Anton mengeraskan bacaannya Kuntilanak itu malah bertingkah semakin liar Ia terbang naik turun Kesana kemari Sambil terus tertawa melengking dengan suara khasnya Melihat fenomena tersebut Anton kemudian menutupi wajahnya Sambil terus mengucap istighfar Sambil terus melanjutkan langkahnya Yang diselingi tawa dari sosok kuntilanak merah tersebut Anton hanya berharap Ia segera sampai dan keluar dari jembatan tersebut Dalam ketakutannya yang luar biasa tersebut Mendadak suara tertawa kuntilanak itu hilang Secara tiba-tiba Suasana begitu hening Sunyi Namun dalam kesunyian itu Anton merasa ada hembusan angin yang menyapu tengkuknya Anton menghentikan langkahnya Sambil ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu Mungkin gue sudah sambil di ujung kali ya Hiburnya dari dalam hati Sambil tetap beristighfar Anton perlahan menurunkan kedua tangannya Untuk meyakinkan dirinya Ia harus melihat situasi sekitar Begitu Anton membuka mata Wajahnya berhadapan langsung dengan kuntilanak merah tersebut Matanya hitam Mulutnya tersenyum menyeringai Sambil terus mengeluarkan lendir Raut wajahnya putih-pucat Serta mengeluarkan aroma busuk bangkai Dalam kondisi Anton yang tidak berdaya tersebut Kuntilanak itu kemudian berkata Astaghfirullah 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 Yang diselingi dengan tawa yang melengking Tubuh Anton mematuh Lidahnya keluh Ketika melihat sosok itu Terus mengucapkan istighfar Ketika badannya kembali bisa bereaksi Anton pun berlari putar balik menuju asramanya Dalam pelarianya tersebut Dari arah belakang Kuntilanak itu terbang mengejarnya sambil berucap Astaghfirullah Astaghfirullah Kemudian kembali tertawa dengan kerasnya Sambil terus berlari Akhirnya Anton berhasil keluar Dari jembatan tersebut Tanpa menolak sedikitpun ke belakang Ia langsung naik dan kembali ke dalam kamarnya Di dalam kamar terdapat dua temannya Yang masih asik bermain kita Melihat Anton yang cepat kembali Kedua temannya itu menanyakan Apakah kuliahnya libur atau bagaimana Anton sedikit tidak menjawab Dan lebih memilih untuk langsung Membaringkan tubuhnya Dan menutupi seluruh anggota tubuhnya Dengan selimut Kedua temannya itu hanya saling pandang Namun salah satu diantaranya berkata Mungkin Anton sedang kurang enak badan Sehingga mereka berdua Membiarkan Anton untuk beristirahat Dalam ketakutannya tersebut Anton lambat laun akhirnya tertidur Namun bukan berarti Anton sudah aman Anton bermimpi dan dalam mimpinya itu Ia kembali didatangi oleh sosok Kuntilanak merah Yang masih tetap mengejarnya Sembari mengucapkan astagfirullah Seperti yang Anton katakan Untuk mengusirnya Yang kemudian diakhiri dengan tertawa Di alam nyata Kedua temannya yang masih terjaga itu Melihat tubuh Anton Seperti orang yang tengah berlari Namun tetap berada di tempat Sesekali Anton berteriak histeris Dan beberapa kali Tubuh Anton seperti mengejang Tidak ingin terjadi hal yang buruk Kedua teman Anton pun membangunkannya Anton terbangun dengan raut wajah yang pucat Nafasnya tidak beraturan Dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin Satu teman Anton kemudian memberinya minum Dan setelah agak tenang Anton kemudian menceritakan kejadian yang ia alami Saat akan kuliah tadi Mulai dari jembatan yang memanjang Dengan sendirinya Hingga ia bertemu dengan penghuni jembatan tersebut Yakni kuntilanak merah Salah satu teman Anton nampak tidak kaget Malah ia tampak agak sedikit kesal Dengan sikap Anton Lo kan udah tau Kalau disitu ada larangan menyebrang Kalau sudah masuk malam Kok bisa sih Ton? Ya kan gue takut telat bre Lagian tadi kuliah juga ada orang yang nyebrang juga Gerain orang beneran Waktu udah mau sampai ujung Malah berubah jadi kunti Ucap Anton sambil garu-garu kepala Yaudah lo istirahat saja Sambil nenangin diri Kita temenin begadang dah Kalau misal lo nanti kenapa-napa Lagian besok juga kuliah gue masuk siang Yaudah kok tidur lagi Makasih ya guys Ucap Anton sebelum kembali mengistirahatkan tubuhnya Hari yang benar-benar apa sebagai seorang Anton Di sisa malam itu kedua teman Anton tidak lagi melihat Anton menunjukkan gejala yang aneh-aneh Ada perasaan lega dari dua teman kamarnya itu Tepat ketika adegan subuh berkumandang Mereka berdua akhirnya menyusul Anton ke alam mimpi Saat bangun salah satu teman Anton melihat Anton masih dalam kondisi tertidur Karena mau masuk kuliah Ia mau membangunkannya Begitu ia memegang kening Anton Ia merasakan panas yang luar biasa Sehingga ia mengambil kesimpulan Bahwa mungkin Anton ketempelan atau kenasawan Kebetulan bahwa salah satu temannya mempunyai seorang kenalan yang biasanya Mampu mengobati orang yang terkenasawan atau ketempelan Tanpa pikir panjang Teman Anton pun izin untuk tidak masuk kuliah Dan mengantar Anton untuk berobat ke rumah orang tersebut Begitu sampai di rumah orang tersebut Sebut saja namanya Pak Ridwan Beliau langsung terkaget begitu melihat Anton Yaudah cepat dibawa masuk Tutur Pak Ridwan sambil menunjukkan raut muka yang panik Sesampainya di dalam Anton nampak seperti orang yang dirugiah Anton berteriak sambil meminta ampun Namun hal itu tidak berlangsung lama Setelah selesai proses pembersihan Pak Ridwan mengatakan Bahwa Anton sedikit lagi hampir kerasukan Bila tidak segera dibawa kemari Menurut penglihatan Pak Ridwan Anton disukai oleh sosok penunggu jembatan tersebut Dimana hal ini adalah sosok kutil anak merah Anton yang masih lemas pun ikut bercerita Bahwa ketika ia melihat sosok itu Ia sudah mengucapkan istighfar berulak kali Namun bukannya hilang Sosok tersebut malah beristighfar kembali kepada Anton Seakan-akan sosok itu meledek keberanian Anton Pak Ridwan juga berkata bahwa kutil anak merah tersebut Mempunyai energi yang cukup kuat Untuk memengaruhi pikiran manusia Konon jembatan itu juga dijadikan tempat untuk membuang janin bayi Dari hasil aborsi para mahasiswi-mahasiswi kampus tersebut Karena diberi makan itulah Sosok itu kemudian menjadi begitu kuat Dan tidak segan untuk mengganggu manusia Yang lewat di jembatan tersebut Anton dan temannya baru mengetahui fakta tersebut Begitu kejamnya seorang manusia Demi nafsu belaka Mereka mampu melakukan tindakan biadab Dengan membuang buah hati mereka sendiri Pikir Anton Sebelum pulang Anton diberi amalan berupa doa Dan sebotol air minum Dan setelah kejadian tersebut Anton tidak lagi mau melewati jembatan tersebut Sampai ia lulus dari kampus tersebut Hingga kini jembatan tersebut masih tetap eksis Tapi karena perkuliahan dilakukan secara online Maka sekarang jarang ada mahasiswa yang lewat jembatan tersebut Dan kisah mengenai sosok legendaris orang bergaun merah Atau yang lebih tepatnya disebut sebagai kuntilanak merah Masih menjadi sebuah urban legend di salah satu kampus terbaik di Indonesia tersebut Sekali lagi bagi teman-teman yang mengenal atau tahu nama dari kampus tersebut Cukup dijadikan sebagai sekedar cukup tahu saja Dan bahan refleksi diri Bahwasannya dunia kita dan dunia mereka memang berdampingan satu sama lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih